Kejuaraan pencaksilat pelajar bertajuk Garuda Cup Championship sukses digelar dengan diikuti ribuan peserta dari berbagai tingkatan. Bertempat di Gor Jakarta Utara kejuaraan ini digelar untuk ajang silaturahmi antar perguruan silat serta melestarikan pencaksilat sebagai kebudayaan asli tanah air. Berikut informasi selengkapnya. Ribuan pesilat pelajar dari berbagai perguruan ramaikan kejuaraan pencaksilat bertajuk Garuda Cup Championship tahun 2022 yang digelar selama dua hari di Gor Jakarta Utara. Kejuaraan ini melibatkan tingkatan SD, SMP, dan SMA sejabotabek, bahkan peserta datang dari Sumatera Barat. Kejuaraan ini digelar dalam rangka menjaga melestarikan pencaksilat sebagai kebudayaan asli bangsa Indonesia. Serta dijadikan ajang silaturahmi antar perguruan silat di DKI Jakarta. Semoga pencaksilat ini tetap ada, bisa tetap dilestarikan, tidak punah karena pencaksilat adalah salah satu warisan dari bangsa negara Indonesia. Saya bela diri yang asli memang dari Indonesia dan kemarin kan banyak yang kita khawatirkan akan berlalu begitu saja atau punah. Tapi ternyata dilihat dari bibit-bibit hari ini banyak sekali anak-anak generasi muda yang ke depan akan kita memberikan amanah supaya terus mengembangkan pencaksilat di Indonesia, selain dijadikan ajang silaturahmi antar perguruan, kejuaraan ini dijadikan untuk mengembangkan dan memotivasi pesilat muda untuk berprestasi. Tim Liputan, Sport Today